Ya Pemirsa, kembali bersama kami di Basnas TV. Badan Amil Zakat Nasional bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'aruf Amin, kembali menyerahkan program bantuan Basnas Santri Prener. Kali ini ditujukan bagi para santri yang berada di Sulawesi Tenggara. Secara simpolis, program yang ditujukan kepada para santri yang ingin menggeluti usaha ini diserahkan langsung oleh Wapres Ma'aruf Amin, didampingi oleh Ketua Basnas RI Nur Ahmad kepada perwakilan 5 pondok pesantren. Adapun penyirahan bantuan ini digelar di Direktorat Disabilitas Lokamewhai Kendari, Bonggoya, Kecamatan Huwa-Hua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada 19 Mei. Sebanyak 5 pondok pesantren penerima manfaat mendapatkan 50 kuota santri Prener dan puluhan paket bantuan penunjang kegiatan pembelajaran, serta 250 paket perlengkapan ibadah. Acara ini turut dihadiri oleh Pimpinan Basnas RI Saida Sekuan, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah, Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional Menaker Tri Retno Isnaningsi, Direktur Utama BPJS Ketenaga Kerjaan Anggoro Eko Cahyo, dan para pejabat terkait. Alhamdulillah kita tadi sudah bisa memberikan bantuan kepada para santri melalui pesantren-pesantren ataupun melalui santri langsung. Berupa 50 paket santri pener untuk 5 pesantren. Artinya isi masing-masing pesantren 10. Nah, dari 10 itu kita akan bantu masing-masing kurang lebih 10 juta. Kita juga tadi memberikan bantuan langsung kepada para santri di samping, juga kita memberikan bantuan peralatan melalui jualan kepada para santri ataupun para guru ngaji yang ada di pesantren tersebut. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bersama Wakil Presiden datang ke kendari bertemu dengan para pimpinan-pimpinan pesantren dan juga para santri akan menjadi bagian dari program Santri Prener. Nah, Santri Prener ini akan menjadi bagian dari simpul pemberdayaan ekonomi pesantren. Kami dari Basnas mendorong supaya Pak Santri menjadi bagian penting dari sirkulasi kapital nasional. Jadi kita ingin menciptakan entrepreneur-interpreneur baru supaya teman-teman santri ini bisa mandiri dan bisa menjadi bagian dari pemberdaya. memberdayakan teman-teman yang hari ini para mustahik yang tidak beruntung supaya mereka mandiri dan bisa keluar dari kemiskinan. Alhamdulillah pada hari ini kami merasa berbahagia telah mendapatkan bantuan untuk Santri Prener buat pondok pesantren kami, buat para santri kami. Ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa dari Badan Amil Zakat Nasional yang memperhatikan bahwa santri-santri perlu didukung dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan kapasitas mereka, bukan hanya sebagai santri, tetapi juga sebagai entrepreneur. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Basnas atas program santri-prener untuk usaha kami di pesantren khususnya depot isi ulang air galon. Alhamdulillah dengan bantuan ini kami dapat mengembangkan lebih jauh lagi yang mana pada dasarnya usaha kami ini kemarin di bidang untuk memenuhi kebutuhan santri dan masyarakat luar. Basnas terus menjalin sinergi dengan beberapa pondok pesantren guna menyukseskan program santri-prener. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini, saya Mutia Elfrida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.